Wah ini cocok banget buat ngagetin temen kalian coy dan kalian juga bisa buat ini di survival ya Oke gue akan bagi-bagiin skin 4D 4D ini coy dan gak cuman ini doang masih ada banyak lagi coy Karena banyak yang request ya di video-video sebelumnya bang 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 itu skin dari mana bang bang Yaudah gue bagi-bagiin aja coy Hai guys kembali lagi di channel Abdi Brahman JR dan selamat datang di video terbaruku ini Dan di video ini iya gue bakal share ke kalian 5 trik dan bug yang ada di minecraft bedrock edition 1.17.11 official guys Atau di mcps 1.17 yang paling terbaru Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya pastikan kalian sudah tekan tombol like ya di bawah Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian makin cakep ya guys ya Dan juga saat gue upload video kalian bisa langsung nonton Yaudah langsung aja kita ke nomor yang pertama let's go Oke untuk yang pertama gue akan kasih tau kalian trik coy Dan trik ini tuh bisa kalian pake untuk ngerjain atau ngeprank temen kalian Oke disini kalian siapkan aja bahan-bahan yang ada di hotbar gue coy Lalu kalian taruh saja sticky piston ngadep ke atas dan taruh atasnya slime block Dan taruh lightning rod di atas slime blocknya Lalu kalian taruh saja kabel spawn di samping pistonnya Habis itu kalian taruh reston torte itu di kiri kanan kabel spawnnya Dan taruh reston di atas Habis itu kalian sambungin seperti ini Dan hasilnya akan kayak gini ya guys ya Jadi bakal kayak ke atas ke bawah ke atas ke bawah gitu Nah habis itu kalian disini siapkan saja trident ya guys ya Dan trident itu harus di enchant menggunakan channel link ya Jika kalian tahu kalau trident di enchant dengan enchanan channel link Itu dapat mengeluarkan petir saat ngehit mob coy Dengan syarat harus hujan petir ya guys ya Biar trident channel link ini tuh ngeluarin petir guys Nah disini gue ubah dulu cuacanya ke hujan petir ya guys ya Oke disini sudah hujan petir dan disini coba kita tes drive ke pick itu ya Apakah ngeluarin petir dan ternyata ngeluarin coy Oke disini kalian lempar tridentnya ke lightning rodnya guys Dari atas ya Nah kalau kalian sudah lempar dan gak ngeluarin petir Kalian ubah-ubah guys posisinya ke kalian ke kiri ke kanan Nyampe ngeluarin petir Nah kalau sudah ngeluarin petir kalian jangan diubah posisinya guys Kalian lempar berkali-kali tridentnya guys Nyampe seperti ini ya Dan jika kalian tahu kalau trident channel link ini dilempar ke lightning rod Itu bakal ngeluarin petir guys Nah disini gue udah lempar tridentnya berkali-kali Sampai kayak gini guys Kalian bisa lihat ya Buset petirnya banyak banget guys Dan ini bisa buat ngerjain temen kalian guys Bisa nakut-nakutin ya Jika kalian dengar ini petirnya itu berisik banget guys Kalian mau dengar gak nih ya Kalau kalian pengen dengar nih Udahlah ini mantep banget guys Buat ngeprank atau ngagetin temen kalian ya Kalian tinggal taruh aja alat ini tuh di belakang rumah temen kalian Dan udahlah pasti kaget itu temen kalian guys Oke di nomor kedua ini Gue punya trik coy Dan mungkin trik ini tuh udah pada yang tahu Dan juga mungkin ada yang belum tahu Oke disini kalau misalkan gue taruh block of coppernya Itu bisa berubah jadi warna hijau guys Kelama-kelamaan warnanya tuh akan ngelupas jadi warna hijau Oke disini random tick speednya itu bakal gue maxin guys Biar perubahan block of coppernya berubah jadi warna hijau itu cepat ya guys Nggak nunggu lama Nah disini udah gue maxin Disini coba kita tunggu ya Apakah berubah Disini gue hancurin gue taruh lagi Oke masih belum ya Emang lama sih guys Nah 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 Tuh kan waduh Jadi orang pucat begitu guys Wah Iya kan Nah lah lah Tuh kan jadi jelek warnanya Tuh kan jadi warna hijau guys Waduh Nah tuh Waduh Oke disini ada triknya ya guys Trik untuk menghentikan perubahan warna pada block copper ini guys Oke disini kalian ambil saja honeycomb ya Honeycomb gitu Nah disini kalian klik honeycomb ini ke block of coppernya nih ya Nah seperti ini Dan bakal kayak berkilau gitu Dan udah guys Ini nggak bakal berubah warna ya Nah disini gue bandingin coba nih Kita lihat Nah tuh kan Yang berubah warna duluan kan yang kanan kan Nah jadi dikiri tuh udah Nggak bakal berubah warna guys ya Dan disini nggak cuma warna oran doang Warna yang lain juga bisa guys Misalnya warna hijau yang udah mau oran itu bisa guys ya Nah disini gue coba nih ya Nah kita tunggu dulu Nah klik dan udah guys Ini nggak bakal berubah warna lagi ya Jadi semua block of copper yang berubah warna yang beda-beda warna itu bisa diberhentiin warnanya guys Pake ini ya Honeycomb ini ya Dan untuk mendapatin honeycomb nya itu mudah Kalian cukup tenak itu ya Tenak lebah Nanti kalian cukur guys Tarangnya ya Oke di nomor yang ketiga Ada bug coy Dan sebenarnya bug ini tuh udah dari versi minecraft bedrock edition 1.17 sebelum-sebelumnya Tapi masih bisa coy Bugnya di versi 1.17.11 official yang paling terbaru Wah nggak dibetulin nih sama Mojang ya Menurut gue bug ini tuh mantep banget guys Dan bisa dicoba di dunia survival kalian guys Makanya gue masukin ke top 5 ini Oke jadi bugnya itu bug powder snow ya Jika coldron dan powder snow ini bekerja sama akan menghasilkan bug guys Nah misalnya disini ya Ini kita taruh aja coldronnya Masuk kita klik dua kali di coldronnya menggunakan powder snow Dan bakalan hilang guys ya Block di atasnya ya Wow Jadi ini tuh bisa seluruh block guys di minecraft ya Disini gue coba bedrock ya Nah disini nih Misalkan bedrocknya tuh ada di atas guys Dan disini gue taruh coldronnya di bawah bedrocknya ya Nah sebentar Nah habis itu kita klik dua kali di coldronnya menggunakan powder snow Dan bakalan hilang guys bedrocknya ya Wow Nah disini gue akan coba di survival lah guys ya Dan disini gue akan coba ke bedrock dan end portal ya Dan disini kita taruh aja coldron di bawahnya Habis itu kita klik dua kali powder snow di coldronnya guys Dan boom Hilang bedrocknya ya Kita hancurin dan bener hilang guys Wow gila sih Oke disini gue akan coba ke end portal cuy Nah kita taruh aja coldron di bawah end portalnya Nah lalu kita klik dua kali ke coldron menggunakan powder snow Dan hilang guys Wah Dan disini kalian juga bisa ngilangin dragon egg ya Dragon egg adalah item yang paling langka guys di minecraft ya Dan lihat bam Hilang guys Waduh ini bahaya sih guys Jangan dicoba ya Jangan berani-beraninya Coba di war temen kalian yang sudah punya dragon eggnya Wah bahaya Nah di nomor yang keempat ini Gue punya trik cuy Dan triknya itu sangat mantep banget guys Nah apakah kalian ingat dengan block ini Kalau kalian tidak ingat Ini adalah block conduit guys Conduit yang belum aktif ya Conduit ini itu adalah salah satu block yang dilupakan oleh para player minecraft guys Termasuk gue Gue juga sebenarnya udah lupa cuy Sama block conduit ini ya Faktor kenapa block conduit ini itu terlupakan guys Satu Untuk cara ngeaktifinnya itu sulit ya Butuh block priest marine guys Dan untuk mendapatkan block priest marine itu dari ocean monument ya Dan untuk ke ocean monumentnya juga susah guys Kalian perlu nemuin ocean monumentnya dulu Dan perlu ngalahin guardian-guardiannya dulu cuy Untuk yang kedua ya harus di air guys Biar conduit ini aktif itu harus di air Dan kebanyakan player itu tuh pada bikin rumah di daratan guys Gak ada yang bikin di dalam air ya Dan juga kalau bikin rumah di dalam air harus ngeringin dulu kan ribet gitu Jadi ya pada ngelupain conduit ini Tapi sebenarnya jika kalian tau conduit ini tuh memiliki efek yang mantep banget guys Oke disini gue akan coba ngeaktifin conduit ya Dan untuk ngeaktifin conduit itu bisa pakai block ini guys Block yang ada di hotbar gue ya Seperti prismaline Prismaline block Terus prismaline apa dark Terus sea lantern itu bisa ya guys ya Yang ada di hotbar gue Nah disini kalian Bikin saja di dalam air ya guys ya Disini gue pakai prismaline Beri kalian bikin ke kanan itu 5 block ya guys ya Nah disini sebentar 5 Lalu kalian bikin ke atas itu 4 block guys Nah kalian tinggal sambungin aja Dan udah guys Dan bakal membentuk persegi ya guys ya Kotak itu Nah lalu kalian taruh saja block Asuk kalian taruh conduitnya Dan kalian hancurin bawahnya Dan aktif guys Kalian lihat Bam Aktif ya guys ya Dan disini Kalian juga bisa ganti guys Blok prismaline nya ya Mau ganti block lain juga bisa guys Yang penting block prismaline ya Oke jangan block yang lain Yang penting prismaline guys Nah si lantern juga bisa tuh ya Dan disini misalnya gue ambil Cobblestone itu gak bisa guys Ini gue ganti jadi cobblestone Terlihat tuh Jadi gak aktif ya Jadi harus Block yang bisa Ngaktifin conduit itu ya Seperti block-block prismaline ini guys Oke disini gue tes ya guys ya Efeknya Nah dan kalian lihat Gue bisa bernapas di dalam air guys Kalian lihat gelombungnya gak ada cuy Dan disini juga kita dapat Night Vision ya guys ya Jadi kita bisa ngeliat di bawah air Dengan jelas dan terang guys Jadi gitu ya guys ya Sebenarnya conduit ini tuh Bagus guys efeknya Tapi sayangnya Conduit ini tuh Hanya bekerja di dalam air ya Hanya aktif di dalam air Tapi disini Gue punya triknya cuy Trik cara ngeaktifin conduit Di daratan ya Jadi di nomor 5 ini Gue pengen kasih tau kalian Trik cara ngeaktifin conduit Di daratan ya guys ya Oke disini langsung aja Kita buat ya guys ya Nah untuk cara buatnya itu sama ya guys ya Disini kalian buat dulu Kotaknya ya guys ya Oke setelah kalian bentuk kotak Lalu kita coba tes Taruh conduit Apakah bisa Dan ternyata itu gak bisa ya guys ya Ya karena conduit itu Memerlukan air guys Untuk ngeaktifinnya ya Nah lalu kalian Hancurin 3 blok ke kanan ya guys ya Depan belakang Nah Nah seperti ini Lalu kalian Ambil Saja Ember ya guys ya Dan disini Kalian taruh airnya Disitu guys Di kiri Tengah Dan kanan ya Dan udah selesai guys Ini kalian bisa ngeaktifin Conduitnya ya Coba kita aktifin guys Kita lihat Oh sorry sorry Belum belum Disitu masih ada Air yang kosong ya Disitu kalian isi aja guys Air di bawahnya ya Oke Nah Nah itu bisa deh Dan bisa guys ya Udah aktif guys Oke disitu Di conduitnya itu Masih ada air yang kosong ya Kalian tinggal isi aja guys Pake airnya Dan udah selesai ya guys ya Jadi ini ya guys ya Solusinya ya Triknya Cara buat conduit Di daratan guys Jadi kalian tinggal Kalian hias aja ya guys ya Kalian taruh kaca Atau kalian buatnya Di langit kan Biar keren gitu ya Tapi disini Conduit power ini tuh Nggak ngefek Kalau kita di daratan guys Jadi kalau Kalian pengen Dapet efek conduit Kalian harus Di airnya ya guys ya Nah kita masuk Dan bakal dapet guys Jadi gitu ya Kekurangannya ya Tapi tenang guys Ada solusinya ya Nah disini Walaupun airnya Nggak nyambung sama Conduitnya Tapi tetap bisa guys Nah misalnya disini Gue buat lubang Dan gue isi air Ketika gue masuk itu Tetap dapet efek Conduit power ya Pokoknya Kalau misalnya Kita taruh air Di daerah conduit itu tuh Dan kita masuk itu Tetap Kena efeknya ya guys ya Dan disini Misalnya Gue agak jauhan Disini ya nih Nah disini Udah agak jauh Dan kita coba ya guys Kita masukin diri Kita ke air guys Apakah Akan dapet efek Oke Masih dapet ya guys Tuh Oke Untuk di nomor yang terakhir Atau di nomor 5 Disini Gue gak kasih kalian Trick Ataupun bug Cuy Tapi Gue akan kasih kalian Skin minecraft guys Dan skinnya itu 4D 4D Semua Dan itu Ori Dari minecraftnya guys Plus Gratis cuy Jadi kalian tuh Banyak yang komen ya Bang Bang Itu skinnya dari mana Bang Itu skin wither Dari mana Bang Kok itu skinnya 4D Bang Bang Please bagi aku Skinnya bang Aku masih kecil bang Nah Disini Berbahagialah ya guys Bagi kalian yang nonton Video ini Sampai akhir cuy Gue Akan kasih kalian Semua skin-skin 4D Ori Langsung Dari minecraftnya Oke Disini bisa kalian lihat Guys Ini adalah Skin-skin Pack-pack Yang gue miliki Disini gue itu Dapetinnya Secara gratis Nah Disini Kita akan coba Lihat ya Misalnya Yang ini Yang bersedia Pertama Dan disini Kalian lihat Skinnya itu Ada banyak Dan 4D 4D Semua Ya Tuh Masa Steve Pakai Piala Dan Lihat Zombie Tangannya Kedepan Cuy Waduh Dan Wih Dia Ada Doggy Juga Dan Disitu Ada Village Wow Dan Disini Dragon Dan Lihat Ada Apa Buntut Dan Sayap Gila Jadi Ini Skinnya 4D 4D Semua Dan Bawaan Dari Minecraft Dari Ori Langsung Dari Minecraft Nah Disini Juga Ada Wither G Ada Witch Juga Wow Gila Sini Kalian Wajib Punya Jadi Ini Itu Sebenarnya Adalah Event Udah Lama Udah Dulu Pas Subscriber Gua Masih Di Bawah 50 Dulu Gua Sempat Bikin Konten Bagi Bagi Skin Ini Tapi Yang Nonton Jadi Sekarang Nih Gua Akan Bikin Lagi Dan Kasih Kalian Semua Guys Nah Disini Ada Lagi Dan Disini Kalian Lihat Ada Ada Skin Ocelot Juga Sik Keren Wah Dan Ada Skin Steve Yang Angkat Kue Yang Lagi Soal Bawa Kue Dan Disini Kalian Lihat Ada Skin Steve Dan Alec Tapi Ada Sayap Di Belakang G1 Dan Sayap Langkah Dan Disini Ada Skin Wah Disini Skin Mirip LSD Waduh Dan Disini Kita Coba Lihat Lagi Ada Banyak Skin Nah Nah Ini Juga Ada Orang Lagi Bawa TNT Waduh Salah Ini Ada Ayam Juga Waduh Keren Banget Jadi Skin Menarik Menarik Semua Dan Disini Misalkan Kalian Cari Di Marketplace Skin Pack Skin Pack Yang Tadi Itu Gak Bakal Ada Cuy Walaupun Kalian Cari Juga Disini Gak Bakal Ada Cuy Jadi Inilah Event Exclusive Special Ulang Tahun Minecraft Nah Terus Bagaimana Bang Kalau Gak Bisa Bang Dulu Soal Aku Gak Ngikutin Event Nah Tenang Disini Gua Punya Trick Nah Disini Dikarenakan Ini adalah Skin Ori Langsung Dari Minecraft Langsung Dari Market Market Minecraft Yang Terpercaya Gitu Gak Skin Buatan Orang Nah Disini Gua Bisa Ngeliat Di Upli Braman JR Pack Nah Disini Adalah Data Data Gua Download Nah Cuy Nah Kalau Kita Buka Ke Skin Nah Disini Nah Gua Bisa Ngeliat Nah Ini Skin Happy Birthday Skin Pack Yang Pertama Cuy Nah Disini Gua Bisa Ngeliat Semuanya Ya Gisa Nah Misalkan Yang Kedua Jadi Gua Bisa Lihat Cuy Oke Jadi Disini Ada Tombol Bagikan Nah Itu Nah Disini Jadi Gua Bisa Salin Link Ininya Guys Link Download Di Marketplace Minecraft Nah Jadi Itu Guys Nah Ini Coba Yang Kedua Nah Di Kanan Di Bawah Equity Skin Ada Logo Bagikan Nah Disini Gua Pencet Dan Itu Bisa Salin Link Dan Gua Bisa Share Ke Kalian Oke Disini Udah Gua Buka Link Dan Akan Di Diarakan Ke Website Jadi Disini Link Udah Gua Salin Semua Nah Kalian Bisa Lihat Ada Banyak Jadi Link Link Ini Akan Gua Taruh Di Deskripsi Oke Dan Bakal Gua Taruh Berurutan Coy Dari Yang Paling Atas Nih Yang Dari Nomor Satu Dan Kepaling Bawah Guys Jadi Tenang Aja Dan Bakal Gua Kasih Nama Coy Nah Disini Skin Pack Birthday Yang Gisa Oke Dan Disini Untuk Cara Ngedapetin Ya Misalnya Nih Ini Gua Udah Di Website Skin Coy Nah Lalu Kalian Pencet Get This Item Nah Ini Kalian Pencet Aja Get This Item Dan Otomatis Diarahkan Ke Minecraft Coy Nah Jadi Semuanya Sama Ya Gisa Semuanya Sama Tinggal Pencet Get This Item Ya Gisa Tuh Jadi Itu Semuanya Sama Ya Gisa Nah Jadi Misalkan Gua Mau Coba Pasang Skin Pack Minecraft Coy Nah Disini Misalnya Nah Skin Pack Yang Pertama Dan Disini Langsung Aja Pencet Get This Item Nah Disini Otomatis Diarahkan Ke Minecraft Coy Oke Disini Pastikan Kalian Terhubung Dengan Internet Coy Atau Wifi Dan Juga Kalian Harus Login Xbox Coy Nah Disini Sebentar Dan Disini Sebentar Dulu Ya Dan Kepahkan Coy Ke Marketplace Skin Birthday Pack Ini Coy Nah Disini Ya Gisa Dikarenakan Gua Sudah Punya Jadi Disini Gua Tidak Bisa Download Lagi Nah Arusan Ini Itu Free Pencetan Itu Free Dan Profil Profil Lalu Edit Charakter Nah Disini Kalian Buka Menu Ini Guys Yang Orang Banyak Yang Ada Empat Orang Ini Nah Yang Ijo Nah Disini Pergi Ke Onet Dan Sudah Otomatis Terpasang Coy Nah Ini Ya Bers Skinpack Yang Pertama Coy Oke Jadi Untuk Yang Lain Sama Juga Cara Pasang Coy Sama Kayak Tadi Tinggal Buka Link Lalu Tinggal Pencet Get This Item Dan Diarahkan Ke Market Dan Kayak Tadilah Pokoknya Ya Dan Disini Misalkan Gue Kasih Contoh Lagi Yang Ini Nah Disini Kalian Pencet Saja Get This Item Coy Dan Lalu Diarahkan Ke Minecraft Oke Disini Kalau Misalkan Misalkan Nih Udah Kayak Gini Udah Kem Market Pest Dan Tiba Tiba Nggak Ke Market Pest Skin Yang Tadi Coy Nah Caranya Itu Seperti Ini Guys Oke Disini Kalian Buka Saja Lembaran Yang Ini Guys Lembaran Yang Di HP Kalian Yang Seperti Ini Nah Lembaran Kayak Gini Lalu Kalian Buka Ke Chrome Coy Oke Kalian Langsung Saja Pencet Get This Item Lagi Coy Nah Oke Disini Kita Tunggu Dulu Ya Dan Pastinya Itu Bakal Bisa Coy Nah Ini Ya Jadi Gitu Guys Kalau Misalkan Gak Diarahin Ke Apa Tampilan Marketplace Skinpack Jadi Kalian Harus Ke Lembaran Dulu Dan Langsung Ke Chrome Coy Jangan Exit Minecraft Jadi Gitu Semoga Kalian Paham Oke Jadi Segitu Aja Dulu Videonya Terima Kasih Kepada Kalian Semua Yang Udah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Mohon Maaf Jika Durasi Videonya Itu Panjang Coy Yaudah Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Biar Pada Tau Teman Kalian Soal Skin Yang Tadi Itu Ya Yaudah Sampai Jumpa Next Video Bye Bye Sampai ié Tмотр